Intro Tabik pun Di video pembelajaran ini Kita akan belajar Bahasa Lampung Tentang padan kata Atau sinonim Homonim Dan lawan kata Atau antonim Yang pertama ada Padan kata Atau sinonim Padan kata Ialah kata-kata Yang berbeda Tetapi mempunyai arti Yang sama Contohnya Yang pertama ada Kata ngemi Sama dengan Ngedok Sama dengan Wat Yang artinya Adalah ada Atau mempunyai Contoh yang kedua May Sama dengan Kan Yang artinya Adalah Nasi Contoh yang ketiga Tumbuk Sama dengan Tungga Sama dengan Tunggo Mempunyai arti Bertemu Contoh yang keempat Kata sepok Kata sepok Sama dengan Ngunut Yang mempunyai arti Cari Contoh yang kelima Lamon Sama dengan Nayah Yang mempunyai arti Banyak Yang kedua Homonim Homonim Ialah Kata-kata Yang tulisannya Sama Tapi Mempunyai arti Yang berbeda Contohnya Kata betong Ada Dua arti Yaitu Adalah Kenyang Dan Perut Contoh yang kedua Anta Mempunyai dua arti Yaitu Sampai Dan Antar Contoh yang ketiga Sai Artinya Satu Dan Yang Contoh yang keempat Suluh Artinya Merah Atau Kayu bakar Contoh yang kelima Bak Artinya Bapak Atau Bak mandi Atau Bisa juga Tempat air Contoh yang keenam Mak Artinya Ibu Dan Tidak Contoh yang ketujuh Gelu Yang artinya Cepat Atau Toples Yang ke delapan Culuk Artinya Tangan Dan Telunjuk Contoh yang ke sembilan Caluk Artinya Kaki Atau bisa juga Terasi Contoh yang ke sepuluh Lapah Artinya Pergi Jalan Dan Mari Yang ketiga Ada Lawan Kata Atau Antonim Antonim Ialah Kata-kata Yang mempunyai arti Berlawanan Nah Contohnya Yang pertama Ada Betong Lawan katanya Betoh Yang artinya Betong itu berarti Kenyang Dan betoh Berarti Lapar Contoh nomor dua Ada Mawas Antonimnya Debingi Yaitu Mawas Artinya Siang Debingi Artinya Malam Contoh yang ketiga Handak Lawan katanya Halom Yaitu Handak berarti Putih Dan Halom Berarti Hitam Contoh yang keempat Aku Mempunyai lawan kata Ju Yaitu Aku berarti Ambil Ju Berarti Beri Contoh yang kelima Dawa Mempunyai lawan kata Kamah Yaitu Dawa Berarti Bersih Dan Kamah Berarti Kotor Contoh yang nomor enam Muli Mempunyai lawan kata Meganai Yaitu Muli Berarti Gadis Dan Meganai Yang berarti Bujang Contoh yang ketujuh Mak Mempunyai Lawan kata Apa Yaitu Mak berarti Ibu Dan Apa Berarti Bapak Contoh yang Kedelapan Ranggal Ranggal Mempunyai lawan kata Rebah Yaitu Ranggal Mempunyai arti tinggi Dan Rebah Mempunyai arti rendah Yang kesembilan Yaitu Buta Yang Mempunyai lawan kata Tijang Buta Mempunyai arti pendek Dan Tijang Berarti Panjang Contoh yang nomor sepuluh Bala Mempunyai lawan kata Luni Yaitu Bala Berarti Besar Dan Luni Berarti Kecil Sekian Pembelajaran hari ini Sampai Bertemu di video Pembelajaran selanjutnya Tetap semangat Belajar di rumah Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tabipun Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax